Hai semua, jumpa lagi, mana nih yang doyan sambal? Kali ini aku akan membuat resep cara membuat sambal bawang yang rasanya tuh enak banget. Makannya bisa lupa berhenti kalau pake ini. Ini mau dicampurin pake apapun juga cocok. Sambal ini juga tahan berhari-hari tanpa harus capek-capek manasin terus. Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa aja? Nonton terus video ini sampai selesai ya. Siapkan cupar, masukin semua bahan yang aku cantumin di atas. Cabainya kalau suka lebih pedas bisa ditambah ya. Sambal yang aku buat ini rasa pedasnya sedang. Ya masih sopan lah rasanya. Kalau senang yang pedas banget dibanyakin aja cabainya. Setelah semua bumbu tadi masuk, tambahkan kurang lebih 200 ml minyak goreng atau 1 gelas. Lalu kita haluskan. Eh, nggak sampai halus sih. Sebaiknya teksturnya seperti dicincang kasar aja. Kalau nggak punya cupar bisa diulek secara manual ya. Nah, ini kira-kira cukup ya. Nggak kasar, nggak juga kehalusan. Selanjutnya, mari kita tumis sambalnya nih. Tuang ke dalam wajan. Ini wajannya udah panas ya. Wajannya jangan dibully ya. Ini wajan kesayangan. Gini-gini nggak nempel loh kalau dipakai. Nggak perlu ditambahin minyak, soalnya tadi udah banyak ya minyaknya. Tumis sambalnya sambil terus diaduk ya, biar matangnya nanti itu merata. Ini nih yang buat sambal tuh makin mantep rasanya. Tambahin setengah bungkus terasi. Bungkus kecil aja ya, jangan yang gede. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Setengah sendok teh garam. Penyedap secukupnya, kurang lebih setengah sendok teh juga. Dan lada bubuk secukupnya. Aduk terus. Sambil ditekan-tekan, terasinya biar hancur ya. Kalau sudah tanak seperti ini. Tambahkan kurang lebih 50 ml air. Biar sambalnya ini nggak terlalu kering nanti jadinya. Diaduk-aduk terus sampai airnya mulai agak menyusut ya. Pakai apinya sedang cenderung kecil aja. Biar sambalnya ini matang sempurna tapi nggak gosong. Masak sambalnya ini memang sengaja pakai api yang sedang cenderung kecil. Biar masaknya itu benar-benar matang. Jadi awetnya itu tahan lama. Nah, kalau sudah seperti ini. Minyaknya itu sudah terlihat agak bening dan memisah. Tandanya sambalnya sudah masak ya. Kita matikan aja kompornya. Nah, ini dia sambalnya sudah jadi wangi banget haromanya. Teman-teman ada yang mendadak lapar nggak melihat sambal gini. Makan pakai sambal itu memang salah satu kenikmatan dunia yang sesuatu banget ya. Biar awet dan enak dilihat kalau punya botol bekas selai atau semacamnya bisa disimpan di dalam wadah itu ya. Seperti ini. Pakai kemasan seperti ini juga cocok loh buat jadi jualan. Rasa dari sambal ini juga recommended kok untuk dijual. Nah, sudah selesai sambalnya. Sekian dulu resep video kali ini. Semoga suka dan bermanfaat. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Jangan lupa juga tinggalkan komentar dan like-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Daaah!